Awal tahun 2021, Provinsi Kalimantan Selatan dihadapkan dengan adanya musibah banjir yang melanda di berbagai daerah Tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, musibah banjir juga berpengaruh terhadap kesehatan, ekonomi, hingga sulitnya mendapatkan sarana air bersih Hal demikian pun nampak dirasakan oleh warga Kabupaten Banjar dan sekitarnya yang tertimpa bencana banjir selama beberapa pekan Musibah ini banyak menyita perhatian dari berbagai kalangan untuk turut serta membantu para korban yang terdampak banjir khususnya di Kabupaten Banjar Dalam hal ini, Haji Abdul Malik, selaku Ketua Umum Angkatan Muda Sheikh Arsad Al Banjari Kabupaten Banjar turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada para relawan terutama kepada aparat pemerintahan Pecamatan Kapitengah beserta rombongan yang telah mendetribusikan bantuan logistik ke beberapa posko penanggulangan banjir yang ada di Kabupaten Banjar Selain itu, ia juga menyampaikan untuk saat ini, kondisi banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Banjar masih dalam keadaan tinggi sehingga menyebabkan aktivitas warga setempat menjadi lumpuh Kami sebagai penerima dari Perkumpulan Ufa Angkatan Muda Zuret Sheikh Mohammed Arsad Al Banjari menerimakan sumbangan dari keluarga atau dari masyarakat rantau tapin dan insya Allah akan kami bagian kepada masyarakat yang memerlukan titik-titik pengungsi yang sudah kami tentukan Gimana tanggapannya Pak dengan adanya sumbangan dari ini Pak? Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada pula warga, kepada masyarakat tapin Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih atas adanya sumbangan ini Amrullah Tapin TV melaporkan